Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Komisi Pemilihan Umum Jakarta memastikan Anies Baswedan dan Basuki Cahaya Purnama tidak bisa dipasangkan dalam pemilihan Gubernur Jakarta. KPU DKI Jakarta menegaskan wacana menggabungkan Anies dan Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta tidak sesuai dengan Undang-Undang Pilkada. Menurut KPU DKI, aturan Undang-Undang Pilkada tidak membolehkan mantan gubernur dicalonkan lagi jadi wakil gubernur di daerah yang sama. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta, Dodi Wijaya, menegaskan jika aturan ini bukan melarang mantan gubernur mencalonkan kembali, namun melarang mantan gubernur mencalonkan diri sebagai wakil gubernur di daerah yang sama. Ya, itu kan ada di Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 yang sudah diubah beberapa kali ya, terakhir Undang-Undang nomor 6 tahun 2020, salah satu ketentuannya di pasal 7 ayat 2 huruf O, itu kan ditentukan bahwa syarat untuk menjadi calon gubernur itu bagi gubernur itu tidak diperkenankan untuk maju sebagai, yang pernah menjadi gubernur tidak diperkenankan menjadi calon wakil gubernur di daerah yang sama. Jadi itu ada syarat dan ketentuannya di dalam Undang-Undang. Aturan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, pasal 7 ayat 2 huruf O tertulis syarat untuk maju sebagai Cagup dan Cawagup Jakarta, yaitu belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati wali kota untuk calon wakil bupati atau calon wakil wali kota pada daerah yang sama. Saudara mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama Otahok, kembali bicara soal sejumlah kriteria ideal untuk calon pemimpin Jakarta dalam akun Youtube miliknya. Salah satunya membagikan nomor HP agar tidak mempersulit masyarakat. Mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, bicara soal kriteria ideal menjadi gubernur DKI Jakarta. Ahok menekankan calon pemimpin daerah khusus Jakarta ke depan harus mampu meluka diri kepada warga. Salah satunya dengan membagikan nomor handphone pribadi kepada masyarakat untuk pelayanan dan pengaduan, seperti yang ia lakukan sebagai gubernur DKI Jakarta dulu. Ahok bilang gubernur DKI Jakarta harus berani turun menyapa dan tidak mempersulit masyarakat. Sosok yang bisa jadi gubernur Jakarta harus buka diri, harus kasih nomor HP pribadi kepada seluruh warga Jakarta supaya orang semua bisa ngadu. Baru lurah, camat, wali kota, semua pejabat satuan kerja, dinas, tidak berani macam-macam sama warga Jakarta. Karena akan dilaporkan kan? Nah selama semua kerjakan dengan baik, saya kira warga Jakarta tidak mungkin kok mau WA-WA yang sibuk seperti itu. Tapi harus ada tempat pengaduan, termasuk balai kota. Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan menyebut Basuki Cahayapurnama atau AHOK masuk dalam proses penjaringan kandidat bakal calon gubernur DKI Jakarta. Kompas TV mengkonfirmasi langsung kepada Basuki Cahayapurnama atau AHOK melalui pesan tertulis soal nama dirinya yang kembali masuk dalam radar pencalonan Pilgub DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menyebut saat ini DPD-PDIP Jakarta masih tahap penjaringan sejumlah nama. Namun belum memutuskan nama bakal calon gubernur DKI yang akan diusulkan ke DPP-PDIP. PDIP mengakui kinerja AHOK saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta sangat nyata dan memberikan perbaikan. Kita juga mesti agak sedikit menanti arah angin ya. Jadi agak susah untuk kita menjelaskan. Tapi jelas Pak AHOK dulu sangat nyata kinerjanya. Dan kita melihat bagaimana kemudian perbaikan yang ada di Jakarta sangat bermakna perubahannya. Nama AHOK mulai kembali muncul dalam radar Bursa Pilkada DKI Jakarta. Bahkan sejumlah wacana untuk menduetkan AHOK dengan toko lain dalam Pilkada DKI Jakarta juga dikeluarkan. Tim Liputan Kompas TV Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengungkap kemungkinan partainya mencalonkan politikus Golkar Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Zulkifli Hasan menyebut Ridwan kemungkinan tak maju di Pilkada Jawa Barat tapi di Pilkada Jakarta. Zulkifli Hasan juga menyebut sejumlah kader PAN yang dianggap cocok maju di Pilkada Jakarta. Antara lain ada putrinya Zit Anjani, Sigit Purnomo atau biasa yang dikenal sebagai Pasya Ungu, dan Eko Hedro Purnomo atau Eko Patrio. Saudara setidaknya ada tiga nama kuat yang bakal memanaskan Pilkada Jakarta. Ada Anis, AHOK, hingga Ridwan Kamil. Lalu seberapa besar kan senama-nama ini mulus hingga pencelonan? Kami akan bahas bersama Ketua DPP-PDIP, Pak Jarod Syaiful Hidayat. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Prayetno. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Jarod dulu. Pak Jarod, wacana duet Anis dan AHOK kan terganjal nih sama aturan baru yang bilang kalau udah jadi gubernur gak bisa maju jadi wagup. Nah tapi Pak AHOK juga lewat akun Youtubenya kan ngasih sinyal soal kriteria ideal gubernur Jakarta itu seperti apa. Nah kalau dari PDIP sebenarnya melihatnya gimana sih? Kalau Jakarta ini kan meskipun bukan ibu kota ya nantinya kan tetap daerah khusus ya. Dan dengan persoalan begitu kompleks tentu membutuhkan pemimpin dengan kriteria-kriteria tertentu begitu ya. Yang pertama tentunya harus bernyali, berani gitu. Termasuk berani membuka diri, berani berinteraksi dengan warganya, berani untuk turun ke bawah gitu ya. Harus berani, berani mengambil keputusan cepat. Karena seorang gubernur itu kan eksekutor ya. Eksekutif itu kan eksekutor, berlaksana, harus cepat gitu ya. Karena di Jakarta ini kan berlomba dengan kecepatan. Banyak persoalan-persoalan yang kompleks di Jakarta yang membutuhkan kecepatan di dalam bertindak. Maka ketika misalkan Pak AHOK jadi gubernur waktu itu dan saya menampingi beliau begitu ya. Beliau baik-baiklah membuka nomor handphone pribadinya. Sehingga warga bisa langsung kalau ada persoalan-persoalan berdesak itu langsung bisa sampaikan ke Pak AHOK. Termasuk juga kita membuka balai kota. Itu supaya warga bisa datang langsung. Balai kota itu terbuka untuk rakyat ketika rakyat membutuhkan penyelesaian atas persoalan-persoalan berdesak di lingkungannya. Yang kedua, seorang pemimpin di Jakarta itu tidak boleh bohong. Jangan bohong. Apa yang sudah dijanjikan itu harus diwujudkan. Karena banyak sekali pemimpin-pemimpin yang ketika berkampanye, ketika menyebabkan sesuatu, kemudian ketika dia menjabat itu tidak melaksanakannya. Dan rakyat kita kadang-kadang permisif gitu ya. Ya sudah lah, biarlah. Seakan-akan rakyat itu dianggap pelupa. Jadi jangan bohong. Kemudian butuh pemimpin yang taat pada aturan. Taat pada konstitusi. Tidak melanggar aturan. Tidak melanggar konstitusi dan setia kepada sumpah dan janji jabatannya. Karena Jakarta itu membutuhkan orang yang betul-betul tegas, berani. Mengambil keputusan dan tetap sesuai dengan garis konstitusi dan aturan serta sumpah janji jabatan. Sehingga kriteria-kriteria seperti ini tidak perlu supaya Jakarta ini dengan berbagai kompleksitas persoalan-persoalan yang ada, itu bisa secara cepat, tepat, efisien, dan benar-benar langsung yang kesemuanya itu dibiayai oleh PBD. APBD cakudi banget terus ini. Jadi, sangat memudahkan untuk bisa membantu orang. Bukankah seorang pemimpin itu juga seorang pelayanan, abdi masyarakat, abdi rakyat, abdi negara. Jadi, itu kalau menurut saya. Oke, kalau Mas Adi ngeliatnya ini kan ada syarat-syarat juga kriteria ideal dari seorang mantan wakil gubernur juga DKI Jakarta. Kalau Mas Adi ngeliatnya ini ngarahnya ke siapa? Dan juga kalau soal Anies Ahok kan duetnya kayaknya udah terganjel aturan. Mas Adi ngeliatnya berarti kemungkinan keduanya malah jadi rival seberapa besar sih? Ya, pertama soal duet antara Anies dan Ahok ini kan diskursus yang muncul di ruang publik. Terutama pembicaraan di kelangan netizen. Saya termasuk yang sebenarnya cukup tidak terlampau percaya bahwa duet ini bisa terrealisasi. Karena apabila tahap yang sebenarnya berbeda secara diametra di 2017 yang lalu, bagi saya itu belum sepenuhnya selesai. Pembelahan cukup ekstrim, efek yang terjadi pada isu-isu yang terjadi pada politik identitas. Nah, yang kedua kalau kita bicara tentang Pilkada Jakarta, tentu variablenya dua ya. Pertama adalah variable survey dan saya kira memang siapapun partai politik yang ingin mengusung kader terbaik mereka adalah mereka yang punya nama besar, popularitas dan elektabilitasnya relatif cukup kuat. Pertarungan bukan hanya, tapi bagaimana menangkan pertarungan. PDIP ataupun Golkar, siapapun nanti yang diukun. Saya termasuk yang hak kul yakin bahwa yang diusung itu wajib hukumnya bisa memenangkan pertarungan politik di Jakarta. Tapi variable yang kedua menurut saya, ada variable elite. Sekalipun ada nama-nama besar yang cukup potensial akan maju di Jakarta. Misalnya, kalau di Golkar itu kan muncul nama Pak Ridwan Kamil yang saya kira memang popularitas dan elektabilitasnya bukan hanya kuat di Jawa Barat, tapi di Jakarta juga kuat secara signifikan. Tapi pertimbangan-pertimbangan elite kan tentu menjadi instrumen yang harus dibaca. Karena misalnya ada keinginan Ridwan Kamil kalau maju di Jawa Barat, rasa-rasanya merem saja bisa menang. Kan begitu jalan ceritanya. Sementara untuk Jakarta misalnya Golkar itu mencoba untuk memunculkan nama-nama lain yang saya kira memang belakangan sedang disonding kepada publik. Begitupun di PDIP, kalau maju-jur misalnya, per hari ini, kalau kita melihat basis data-data politik secara umum misalnya, memang harus diakui bahwa nama Ahok masih relatif lebih kuat dibandingkan nama-nama lain seperti Risma, kemudian Bu Sri Mulyani, ataupun Pak Andika Perkasa. Jadi wajar kalau kemudian Ahok belakangan ini mulai muncul dalam spotlight pembicaraan tentang kemungkinannya maju di Jakarta. Tapi apapun, saya melihat bahwa baik PDIP, baik Golkar, baik Gerinda, dan partai-partai yang lain, kalau mau maju di Jakarta, wajib hukumnya berkoalisi dengan yang lain. Karena belum ada satupun partai politik yang sebenarnya cukup syarat sebenarnya bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur tersendiri. Oleh karena itu, bagi saya, mau memajukan siapapun, kawan-kawan partai nanti, pastinya butuh partai yang lain. Dalam konteks itulah, saya membaca dinamika koalisi yang terjadi pada koalisi politik di Pilpres akan turut mendinamisasi bagaimana konfigurasi peta politik di Jakarta akan terjadi. Misalnya di kubunya Bangdoli, Golkar, misalnya mencoba untuk memunculkan nama-nama yang akan diusung tentu setelah hasil komunikasi dengan koalisi Indonesia Maju, itu yang terdiri dari empat partai politik yang menjadi penyokong utama pengusung, Prabowo dan Gibran. Begitupun dengan PDIP, pastinya akan berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Karena per hari ini ternyata kursi PDIP tidak cukup untuk memajukan calon sendiri. Ini yang saya sebut sebagai parabel alit yang saya kira Tukul akan menjelaskan bagaimana konfigurasi politik di Jakarta nantinya. Sekarang saya mau ke Bangdoli. Bangdoli kan tadi selain ada Pak Hock, ada Pak Anis, Ridwan Kamil juga. Pan udah bilang mau majuin Ridwan Kamil di Jakarta bareng sama Gerindra. Nah kalau Golkar sampai sekarang masih belum ada keputusan. Masih nunggu apa lagi sih? Kan pemilu pilkadanya masih lama. Pendaftarannya yang di 27 Agustus. Pilkadanya November. Jadi saya kira semua partai saya kira juga tidak akan buru-buru mengambil keputusan. Karena kan pastilah sama Golkar juga bersama dengan partai lain kan ingin memenangkan kontestasi pilkada ini. Jadi kita harus betul-betul mengambil keputusan yang matang gitu ya. Yang memang menghasilkan bahwa keputusan kita itu bisa mengantarkan agenda partai Golkar untuk bisa menang. Nah untuk khusus Ridwan Kamil memang sampai sekarang kita belum mengambil keputusan final ya Pak Ridwan Kamil itu di Jawa Barat atau di DKI Jakarta. Karena tapi kami dalam kalkulasi perhitungan kami ya tadi kalau kemudian Pak Ridwan Kamil ini tetap kita dukung, kita rekomendasikan, kita calonkan di Jawa Barat. Rasanya itu lebih besar peluangnya. Nah apalagi ya kan Pak Ridwan Kamil ini dinilai cukup baik selama ini memimpin Jawa Barat. Saya kira satu perode itu masih ada agenda-agenda kerja pembangunan yang masih ditunggu oleh masyarakat Jawa Barat. Dan dengan kepercayaan yang diberikan kepada rakyat Jawa Barat dan masih ada harapan mereka masih menunggu dan menginginkan lagi Pak Ridwan Kamil. Nah rasa-rasanya kalau nanti dalam pilkada akan lebih mudah Pak Ridwan Kamil memenangkan kompetusi di Jawa Barat dibandingkan DKI Jakarta. Yang sampai sekarang kita pertanyaan belum tahu calonnya aja berapa, siapa yang calonkan selama jam kita belum tahu gitu ya. Nah oleh karena itu, tapi pada akhirnya kalau kita bicara pilkada itu kan ada beberapa variable. Yang pertama tentu ketokohan, yang kedua adalah instrumen pendukung, instrumen pendukung ini termasuk partai politik. Partai politik yang mengusungnya atau gabungan partai politik yang mengusungnya. Nah kami juga sebetulnya di Koalisi Indonesia Maju sudah ada kesepahaman dalam menghadapi pilkada seluruh Indonesia yang akan datang ini. Ya paling tidak pembicaraan awal harus dimulai dengan teman-teman yang ada tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Walaupun kita juga paham bahwa belum tentu bisa linier kontestasi pilpres itu di jiplak bulat-bulat di pilkada itu rasanya hampir tidak mungkin. Semua hampir sama gitu. Nah jadi kalau kemudian misalnya ada partai Gerindra, PAN gitu ya mengusulkan Pak Ridwan Kamil yang adalah pada partai Golkar, ya pada akhirnya nanti akan ada pembicaraan bersama termasuk dari Ridwan Kamilnya sendiri. Ya kalau nanti kemudian kita paksa di DKI dia nggak mau, atau kita paksa di Jawa Barat dia tidak mau, itu kan juga akan bermasalah. Jadi waktunya masih panjang, situasi masih dinamis, kita lihat perkembangan aja nanti akan kita putuskan. Oke Bang Doli. Oke artinya kalau Golkar kan masih hitung-hitungan nih, kalau PDP kira-kira udah ada kalkulasi internal belum? Pak Jarod tapi nanti dijawab usai jeda, jangan kemana-mana, diskusi akan kami lanjutkan di Kompas Petang. Bersama kami ada Ketua DPP-PDP Jarod Saiful Hidayat, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kornia dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praito. Saya lanjut ke Pak Jarod. Pak Jarod kan sebelumnya udah ada disebutin nih, di bursanya ada nama Burisma, ada Pak Ahok, kemudian Andika Perkasa. Kalau sejauh ini dari survei internal, siapa yang paling, kans yang paling tinggi sih, yang paling kuat? Kita ini kan masih membuka tahap penjaringan ya. Yang pertama itu penjaringan dari internal. Karena di PDP Perjuangan ini kita punya stok yang cukup banyak ya, yang siap untuk diajukan untuk memimpin Jakarta. Memang DNA PDP Perjuangan itu selalu mendahulukan kader internal yang dianggap punya pengalaman dan mempunyai kemampuan ya. Karena tugasnya partai politik kan mengembeleng, mendidik, kemudian memberikan penugasan kepada anggota-anggota dan kader-kadernya di legislatif maupun di eksekutif dan struktural partai. Tetapi khusus untuk Jakarta, PDP Perjuangan juga membuka ruang bagi kader-kader eksternal untuk bisa dijaring oleh partai. Karena untuk DKI kita kan tidak bisa maju sendiri. Kita harus bekerjasama dengan partai-partai politik yang ada. Gabungan partai politik ya. Maka daripada itu kita sudah sampaikan kepada teman-teman di fraksi PDP Perjuangan di Jakarta untuk membangun komunikasi yang baik. Termasuk juga dengan partai Golkar, partai Gerindra. Karena apa yang terjadi di Pilpres itu memang betul-betul tidak bisa dilinearkan di daerah. Dinamikanya, kearifannya, tantangannya itu berbeda. Jadi sungguh sangat cair. Oleh sebab itu PDP Perjuangan masih tetap mencermati berbagai macam dinamika. Sambil memetakan dan mendengarkan sebetulnya, ini kan bukan untuk hanya kepentingan elit. Tapi lebih daripada itu, ini adalah untuk kepentingan rakyat. Maka daripada itu kita harus mendengarkan suara rakyat. Apa yang diinginkan rakyat ke depan. Bagaimana Jakarta dimatakan ke depan. Jadi keputusan rakyat, kepentingan rakyat itu harus ditangkap juga. Sehingga kita bisa mengukur, kita bisa mengkalkulasikan dengan siapa calon pemimpin yang tepat untuk bisa memimpin Jakarta. Karena untuk Jakarta kita tetap membangun hubungan komunikasi dengan fraksi yang lain. Karena tidak ada satupun fraksi di Jakarta yang bisa mengajukan calonnya sendiri. Kemudian tadi benar, ini waktunya masih cukup panjang. Kami tetap mencermati ini dan nanti akan menggondok seorang-pesoran seperti ini di dalam pernas yang akhir bulan akan kita lakukan. Tentang strategi pemenangan kekadang. Bukan hanya Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. Meskipun saya tahu bahwa Jakarta mempunyai tempat yang istimewa. Karena Jakarta juga daerah khusus ya, daerah istimewa yang perlu mendapatkan perhatian khusus ya. Karena Jakarta akan menjadi motor penggerak ekonomi di daerah sekitarnya ya. Ini yang mendapatkan perhatian kita. Itu Cindy. Oke. Nah kalau dari Bang Doli, kalau Pak Ridwan Kamil masih ditimbang-timbang maju di Jabar. Berarti nama-nama yang lagi digodok nih kira-kira untuk maju di Pilgub Jakarta siapa? Mereka kan kita sudah merekomendasikan tiga nama ya. Selain Pak Ridwan Kamil kan ada nama Pak Erwin Aksad, terus kemudian ada Pak Ahmad Zaki, Skandar, ya jadi nama-nama itu. Sambil juga kita kan sekarang sudah memasuki tahap keempat ya. Kami sudah melakukan prosesi satu setengah tahun yang lalu. Nah tahap keempat ini adalah tahap survei pertama. Survei pertama ini namanya survei pemantapan penjaringan. Nah jadi nama-nama yang kemarin sudah kita catat itu, itu diuji secara akademik ya. Apakah memang mereka sudah punya tingkat popularitas atau elektronitas yang baik atau tidak. Atau nanti mungkin dalam survei ini muncul ada nama yang lain gitu yang mungkin bisa jadi akan masuk dalam pertimbangan kita gitu. Nah jadi itu yang tadi saya katakan, waktunya masih cukup, semua kemungkinan masih bisa ada, kita lihat perkembangan yang terjadi seperti apa. Oke, Mas Adi ngeliatnya kalau sejauh ini kan nama-nama yang paling kuat memang ada Ridwan Kamil, Ahok dan juga Anis. Kalau Mas Adi ngeliatnya memang hanya tiga nama itu atau karena waktu masih panjang bisa ada nama baru? Ya saya kira memang nama-nama ini muncul dalam survei-survei ya. Karena memang kalau kita membaca secara politik per hari ini, semuanya kan terjadi secara alamiah. Jadi yang muncul dalam talk of mind, dalam benak orang Jakarta adalah nama-nama yang tadi sudah diperbincangkan. Ada Ridwan Kamil, ada kemudian Anis Baswedan dan Ahok. Itu kan kalkulasi perspektif publik. Tapi kan kita juga harus melihat bagaimana kalkulasi-kalkulasi yang juga akan dihitung oleh elit-elit partai. Misalnya pada level Golkar. Kalau mau main aman sebenarnya Ridwan Kamil, di Jawa Barat kan merem saja bisa menang. Kan begitu jalan ceritanya. Misalnya karena mengingat popularitas dan elektabilitas pari Ridwan Kamil kan paling menjulang dan nyaris tak ada lawan tanding yang sepadan. Plus misalnya kinerjanya itu kan dianggap di atas rata-rata tingkat kepuasan publiknya. Oleh karena itu saya juga memahami kalau kemudian muncul nama Pak ARK itu maju di Jakarta. Karena beberapa kali pilkada misalnya Golkar ini belum memunculkan nama kader internal mereka sendiri yang memiliki ketokohan dan nama besar. Maka wajar kalau kemudian sebenarnya Ridwan Kamil yang sebenarnya lebih kuat di Jawa Barat kemudian muncul lamani Jakarta tentu sebagai upaya untuk melihat bagaimana kecendungan politik di masa yang akan datang. Begitupun dengan PDP, saya kira kenapa nama Ahok muncul belakangan karena memang dibandingkan dengan nama-nama yang lain, Ahok itu relatif popularitas dan elektabilitasnya masih kuat. Karena Ahok ini dinilai sebagai sosok yang masih memiliki basis dan captive market yang tentu saja bagian dari Pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Ini yang sepertinya memang sedang dihitung betul apalagi misalnya belakangan Ahok mulai speak up ke publik ya soal bagaimana kriteria pemimpin Jakarta, bicara tentang bagaimana Jakarta di masa yang akan datang. Tapi kan ketika muncul nama Bu Risma, publik juga memahami jangan-jangan ada skenario lain ya. Coba untuk disampaikan ke publik, saya masih ingat persis ketika Risma selesai jadi wali kota di Surabaya beberapa waktu yang lalu, diajak ke Jakarta itu kan sebenarnya publik melihat sebagai upaya bagaimana Risma juga mulai dimunculkan di Jakarta. Jadi variasi-variasi nama ini yang sepertinya akan turut dilihat oleh elit-elit partai tentunya yang saya kira at the end of the day-nya, siapapun yang dimajukan nantinya, tujuannya adalah untuk memenangkan pertarungan. Nah kalau Anies, bagi saya masih rumit membayangkan, jangan-jangan memang Anies ini nggak ada yang mau mengusung nanti di Jakarta. Perhari ini misalnya hanya Nasdem, dan ingat Nasdem itu nggak cukup untuk memajukan sendiri. Apalagi misalnya kalau Nasdem berkoalisi dengan Prabu Subianto dan menjadi bagian dari kekuasaan 5 tahun yang akan datang, bukan tidak mungkin Nasdem akan menarik ucapannya dan tidak terlampau tertarik lagi untuk memajukan Anies. Jadi Anies ini mungkin hanya enak diperbincangkan di kalangan publik, tapi belum tentu mendapatkan endorsement dan dukungan politik dari elit. Artinya apa hubungan politik, komunikasi politik, termasuk irisan variasi kualiti yang terjadi dalam Pilpres, akan turut mendesiminasi sebenarnya bagi konfigurasi politik berada di Jakarta dan kira-kira siapa yang akan bisa dimajukan. Saya kira di situ Mbak. Oke, masih banyak faktor yang masih dipertimbangkan oleh masing-masing partai. Terima kasih Mas Adi Praitno, ada juga Bang Doli, terima kasih. Dan Pak Jarod, terima kasih. Sehat selalu, selamat sore. Terima kasih.